Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum semuanya jumpa lagi di channel aku Mama Tesar nah di video kali ini aku mau sharing lagi ya teman-teman dan bunda-bunda nah ini aku mau sharing kegiatan aku yaitu belanja bulanan ya Nah ini belanja bulanannya di Lotte Grosir aku itu biasanya kalau belanja bulanan kalau enggak di Lotte Grosir Superindo ya jadi enggak terlalu ke tempat lain-lain gitu cuma dua tempat aja nah ini lokasi di depan Lotte Grosirnya ini selagi kita nyari parkir aku mau nyapa teman-teman dan bunda-bunda semua gimana kabarnya semoga teman-teman dan bunda semua sehat selalu dan dimurahkan resikinya ya Amin terus aku juga mau mengucapin terima kasih banyak buat yang udah dukung channel aku yang udah support yang udah nonton like comment dan subscribe-nya juga terus komentarnya yang positif aku ucapkan terima kasih banyak semoga kebaikan teman-teman dan bunda semua dibalas sama Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin terus buat teman baru kalau suka sama video aku jangan lupa di like comment dan subscribe-nya ya terus nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku terima kasih nah ini lanjut aku ngambil sampo lakboi terus ini aku ngambil sabunnya Pak Su ya sabun cair biore nah terus ini aku ngambil sabun dan detol enam biji nah ini lanjut lagi ya keliling mau nyari barang yang kita butuhkan terus ini aku ngambil mama lemon ya buat nyuci piring terus ini aku ngambil jaswan satu terus lanjut lagi ini kita kita keliling lagi disini aku senengnya kalau belanja disini enak ya gitu tempatnya gede nah ini lanjut aku ngambil mie goreng 15 bungkus jadi mie goreng ini seperti biasa ya nggak pernah ketinggalan setiap bulannya hehehe lanjut ini aku ngambil lagi serimi kuah 10 bungkus nah ini lanjut lagi aku ngambil kecap bango satu sama saus ABC satu terus ini aku ngambil gelap pasir ya satu kilo terus ini minyak goreng 4 titir terus ini tekin satu kotak nah ini di lokasi belakangnya ya ini di lokasi belakang lote krosir jadi tempat sayuran buah-buahan dan buah-buahan ini tempatnya luas banget ya jadi kalau kita mau nyari itu leluasa gitu tapi lumayan capek kakinya karena terlalu gede tempatnya jadi kakinya lumayan pegel hehehe ini kita udah selesai belanjanya jadi kita mau ke kasir dulu tapi sebelum ke kasir kita lihat-lihat ini ini perabotan rumah tangga bagus-bagus tapi nggak beli ya cuma lihat-lihat aja nah ini kita udah dikasih akhir ini lanjut kita mau bayar dulu ya di kasir nah ini Alhamdulillah kita udah nyampe rumah ya Nah ini aku aku lanjut unboxing belanjaan kita tadi nah ini aku beli jaswan satu harganya Rp17.200 terus rinso jair dua harganya Rp14.900 dikali dua jadi Rp29.800 terus aku beli mama lem dua harganya Rp13.600 dikali dua jadi Rp27.200 terus aku beli biore Rp28.100 terus pixel harganya Rp21.900 terus sampo lakboy harganya Rp39.600 terus ciptaden dua harga satunya Rp7.300 dikali dua jadi Rp14.600 terus sabun ekonomi lima jadi harganya Rp4.500 dikali lima jadi Rp22.500 terus sabun detol enam harganya harganya Rp6.900 dikali enam jadi Rp41.200 terus minyak sanko dua liter harganya Rp49.500 dikali dua jadi Rp99.000 terus tepung terigu harganya Rp12.300 terus gula pasir harganya Rp13.350 rupiah terus kecap bango harganya Rp24.700 terus saus ABC harganya Rp14.700 terus puding susu harganya Rp11.700 terus tepung bumbu sasa harganya Rp6.400 terus teceluk sosro harganya Rp10.700 terus indomie goreng harganya harganya Rp2.900 dikali 15 bungkus jadi Rp43.500 terus harganya Rp2.750 dikali 10 jadi Rp27.500 terus permen mentos Rp7.000 terus harga susu UHT Rp4.900 terus kokoh chip harganya Rp7.900 terus caca harganya Rp9.700 jadi total semuanya harga Rp535.450 rupiah nah inilah pelajaran kita buat stok satu bulan sampai disini dulu video dari aku sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum